Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua buat teman-teman yang berada dimanapun kalian ya nah di video kali ini aku sedikit memberikan tips dan treatment mengenai ikan yang ada di depan kalian ini ya ini ikan cana maru varian hilosintarum ya yang saat ini sudah berukuran kurang lebihnya 26 cm nah bisa teman-teman lihat sendiri ya Nah di tips kali ini itu dan sharing kali ini tuh saya sendiri akan membagikan mengenai kenapa ikan cana maru ini di ukuran yang sekarang ini dia tidak tumbuh bunga ya teman-temannya kenapa dan apa menyebabnya bisa kita nanti ikutin terus videonya dan jangan di skip ya Oke buat teman-teman yang baru saja datang dan menemukan channel ini yuk di subscribe dulu channelnya didukung channelnya dan jangan lupa untuk di hidupin loncengnya ya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari video aku dan lagi bisa juga buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di Instagram aku ya nanti saya sendiri akan kasih link di deskripsi untuk Instagram dan bisa kalian DM kita disini saling berbagi ilmu dan pengalaman sering-sering mengenai perawatan ikan cana maru terutama di ikan cana maru varian Nilo Sintarum ya Oke tanpa basa-basi lagi jangan lupa di skip videonya tonton sampai habis ya teman-teman Oke teman-teman nah seperti yang tadi saya bicarakan bagaimana kenapa sih ikan cana maru yang ada di depan aku ini yang udah baru kurang-kurang lebihnya itu 225-26 cm tuh tidak kunjung untuk berbunga nah ada apa ya penyebabnya dan kenapa kita jawab dari awal ya teman-teman nah dari awal itu kita berbicara mengenai gen gen si ikan tersebut nah dari ikan yang bisa saya ambil dari ikan ini itu meskipun saya sudah memberikan makanan yang bernutrisi seperti pakan hidup ya seperti itu bau cacing dan ulas hongkong jangkrik tuh dia ini lebih ke bar yang tebal untuk cabung itu dia udah tumbuh udah muncul tapi untuk ke bunga dia belum ya apa karena dari saya sendiri kurang ngepus atau atau memang dia gennya ada memang diwarna nah kebetulan ikan ini di ukurannya seperti sekarang ini dia itu untuk warna dan bar nya itu tebal dan tuh warnanya dia udah muncul ke kuning-kuningan atau keurin-urin anda bisa teman-teman lihat sendiri nah mungkin buat teman-teman punya pengalaman seperti saya bisa langsung di sharing di kolom komentar di bawah dan kenapa nah disini tuh diukuran waktu itu sekitar 20 cm ya Nah itu saya itu menteritmennya ini langsung dengan air ketapang air daun daun ketapang ya yang daun ketapangnya itu tanpa di ekstrak jadi daun ketapangnya itu saya langsung letakkan sini ya sampai pekat sekali ya temen-temen ya pekat sekali dan niatnya itu saya ingin memaksimalkan cabung dan membentuk bunga serta memberikan pakan udang hidup waktu itu ya Nah akan tetapi di ikan ini itu itu malah kebar dan warnanya yang naik ya sebenarnya eh simpel lah kenapa ikan cana maru varian apapun itu entah varian yellow centarum maupun red centarum red baritum red sampit itu pada saya dasarnya menurut pengalaman saya sendiri itu untuk menumbuhkan cabung dan bunga itu berilah pakan yang bernutrisi tinggi berpulotekin tinggi ya seperti eh cacing ulat Hongkong ulat Jerman kecua dubia nah kebetulan disini itu saya akan ada kecua dubia ya yang saya pelihara sendiri yang saya ternak sendiri itu nah setiap pagi itu saya beri dia kecua dubia ya kecua dubia tapi sudah di air yang bening seperti sekarang ini temen-temennya seperti sekarang ini nah setelah diberi kecua dubia itu selama seterusnya sampai sekarang pun dia masih makan kecua dubia cuman di pagi hari di siang sama sore itu kadang saya tidak memberi makan di siangnya cuman sore nya saya kasih udang kering dan cacing kadangnya nah sebis bisa teman-teman lihat sendiri nih perkembangannya dari mana nah sisinya itu cabunya itu udah mulai ada cuman hanya dia tidak tumbuh bunga teman-temannya salah satunya mungkin dari gen yang yang pertama dari gen memang mungkin dari bakat ikan ini dia di warna ya di warna jadi kita itu sebagai keeper tidak bisa memaksimalkan bukan memaksimalkan tapi tidak bisa memaksa untuk ikan ini full powernya di bunga atau di yang lainnya ya teman-teman jadi kita memaksimalkan bakat yang ada di ikan tersebut nah seperti itu teman-teman nah tapi tidak memungkinkan tidak menutup kemungkinan itu buat ikan yang seperti ini itu tidak tumbuh bunga teman-temannya nah kembali dari perawatan dan mentreatment cabung dan bunga ya Nah ada juga keeper-keeper tuh mentreatment cabung dan bunga itu dari ukuran 10 cm sampai di 15 cm ya jadi setelah 15 cm itu dia memaksimalkan bunga cabung dan bunganya mengapa demikian karena untuk menumbuhkan cabung dan bunga itu di cana maru ilusin tarum ini ataupun cana maru yang lainnya itu menurut saya pribadi ya itu sulit teman-teman karena tidak semua ikan cana maru itu memiliki gen bunga yang bagus nah jika teman-teman memiliki ikan yang memiliki gen bunga yang bagus itu mentri penyaitu gampang ya dan lagi buat teman-teman nih yang punya pengalaman mengenai perawatan bunga atau menubuhkan bunga memaksimalkan bunga itu bisa ditulis di kolom komentar di bawah dan berbagi sharing-sharingnya yang mengenai kenapa ikan cana diukuran segini itu belum muncul bunga nah itu kan banyak nih teman-teman yang bingung eh kenapa Bang gini kenapa gini nah oke tadi kan sudah berbicara mengenai gen dan pakan nah nah disini itu memang faktornya itu dari dua hal tersebut sih menurut saya sendiri ya teman-teman yang pertama itu dari gen ikan sebenarnya tidak ada ikan itu jelek ya tidak ada cuman bagaimana cara kita menyayanginya dan mentreatmentnya dan mengenali bakat dari si ikan tersebut agar ikan tersebut itu mampu memaksimalkan dari bakatnya entah itu bakat di warna atau di bunga nah yang kedua itu dari pakan nah jika ikan kalian diberi pakan yang buat nutrisi tinggi protein tinggi itu bisa memicu untuk perkembangan ikan 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 itu bagus nah seperti halnya yang manusia ya teman-teman ya jika kalian diberi makan ayam terus tiap hari itu kan jadinya akan gemuk atau berisi ya teman-teman nah sama halnya dengan ikan ikan itu jika kalian memberi pakan yang tidak penutrisi atau ya ikannya yang seperti itu itu saja ya cuman untuk yang di depan aku ini dia Alhamdulillah mentalnya kebentuk matanya merah dan dia mungkin membakatnya memang diwarna tak sampai kapan untuk calon bunganya ya saya akan mentirinnya lagi mungkin kedepannya akan saya treatment di push cacing dalam seminggu nah nantikan videonya saya akan bikin ya di push push cacing selama satu minggu seperti apa hasilnya dimulai dari besok dah kita buktikan hasilnya ya oke teman-teman mungkin sekian dulu perbahasan mengenai kenapa ikan cana maru ini yang udah berukuran kurang lebihnya 25-26 cm ini tidak kunjung berbunga cuman dia bercabung dan naik pada warna dan bar tebal sudah terjawab tadi atas pengalaman saya memelihara ikan cana maru yang satu ini oke saran saya seperti apapun ikan kalian seperti apapun hewan kalian tak itu hewan ikan maupun yang lainnya tetap sayangi dimana di kekurangan itu dia memberikan berkah buat kalian teman-temannya oke salam satu layar dan salam satu hobi untuk keeper-keeper cana seluruh Indonesia maupun di luar negeri jika ada salah kata dan salah paham mohon maaf disini saya hanya sekedar berbagi tips dan sharing dimana saya memelihara ikan cana maru versi saya sendiri nah bisa ditulis di kolom komentar jika ada masukan mengenai pemeliharaan yang begini-begini dan yang lainnya ya teman-teman oke jangan lupa di subscribe channelnya hidupin loncengnya dan jika ada yang ingin bertanya melalui DM Instagram bisa langsung di DM Instagram aku ya linknya ada di deskripsi dan di samping ini bisa kalian lihat oke sampai jumpa di video saya selanjutnya mengenai ikan yang satu ini dan kedepannya akan saya treatment seperti apa ikutin terus videonya sampai habis dan ikutin terus channelnya dan dukung channelnya agar kedepannya bisa memberikan giveaway buat para subscriber subscriber aku yang tercinta terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton